Intro Teman, berikut adalah materi kita tentang SIGOT Intravalopion Transfer. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari SIGOT Intravalopion Transfer. SIGOT Intravalopion Transfer adalah teknologi reproduksi terbantu yang pertama kali digunakan pada tahun 1986 untuk membantu mereka yang tidak subur mengandung anak. SIGOT Intravalopion Transfer juga adalah teknik hibrida yang berasal dari kombinasi prosedur fertilisasi in vitro dan transfer gamet intrafalopion. Apa itu fertilisasi in vitro dan apa itu transfer gamet intrafalopion? Fertilisasi in vitro merupakan proses pembuahan di luar tubuh manusia yang dilakukan di cawan petri. Sedangkan transfer gamet intrafalopion merupakan proses yang dilakukan dengan mengambil sel telur dari ovarium atau indung telur wanita lalu dipertemukan dengan sel sperma yang sudah dibersihkan dan ditempatkan ke kateder yang berada sperma di dalamnya. Ya, seperti yang bisa dilihat, ini merupakan gambar tahapan ZIF secara keseluruhan di mana pada tahap ini, pertama, sel telur diambil dari dalam ovarium dengan ultrasonografi sehingga dapat keluar melalui vagina. Selanjutnya, sel telur yang diambil tadi diletakkan bersama-sama sel sperma di dalam cawan petri sehingga terjadi pembuahan secara eksternal. Terakhir, hasil fertilisasi tadi akan berkembang menjadi sigot dan kemudian dipindahkan kembali ke dalam tubuh falopi dengan perasi laparoskopi. Nah, berikutnya adalah stimulasi ovarium. Superovulasi merupakan seluruh prosesif yang memakan waktu sekitar 4 minggu termasuk ketika pasien harus terlebih dahulu menjalani pengobatan. Dengan superovulasi, dokter memberikan obat kesupuran seperti klomid untuk merangsang ovarium agar menghasilkan beberapa sel telur. Klomid inilah yang akan menghasilkan atau meningkatkan jumlah hormon FSH dan hormon LH pada wanita. Dua hormon binggla yang akan diperlukan untuk pematangan OOC. Untuk tahap yang kedua adalah pengambilan sel telur. Pengambilan sel telur biasanya dilakukan dengan inspirasi ultrasonografi transvaginal. Pro-ultrasonografi dimasukkan ke dalam vagina untuk mengidentifikasi folikel dan jarum dipandu melalui vagina ke folikel. Nah, disini ada sebuah gambar yang seperti saya katakan tadi, ultrasonografi itu adalah sebuah alat untuk mengambil sel telur. Nah, disini teman-teman bisa melihat pro-ultrasonografi akan dimasukkan ke dalam vagina untuk mengidentifikasi folikel. Setelah itu, dia akan membantu atau memandu jarum untuk masuk ke ovarium untuk mengambil atau mengedot sel telur. Ya, disini saya akan menjelaskan tentang apa itu donor sel sperma. IVF dapat dilakukan dengan sperma ataupun telur pasangan sendiri atau dengan telur donor dan sperma ataupun keduanya. Selanjutnya, pasangan dapat memilih untuk menggunakan donor apabila ada masalah pada sel sperma maupun sel telur mereka sendiri atau apabila mereka mempunyai penyakit genetik yang dapat ditularkan kepada seorang anak. Lalu, sel sperma donor akan dibekukan dan dikarantina kemudian diuji untuk melihat lagi apakah ada penyakit menular. Dalam kebanyakan kasus, sperma donor dihasilkan dari bangus sperma. Baik sperma maupun telur akan menjalani pemeriksaan medis dan genetik secara luas dan menguji apakah ada penyakit menular. Contohnya seperti AIDS. Donasi sel telur menjalani banyak pemeriksaan medis maupun genetik yang dilakukan sama oleh donasi sel sperma. Donasi sel telur ini dapat dipilih oleh pasangan invertil atau program mehati atau biasa disebut dengan program bayi tabung. Setelah pengambilan sel telur, maka sel telur tersebut akan dibuai oleh sel sperma dari pasangan penerima dan akan dipindahkan ke rahim penerima. Untuk donasi sel telur ini membutuhkan biaya yang cukup mahal karena dilihat dari penyakit donor, penyaringan, bahkan tahap perawatan, itu semua menambah biaya pada prosedur pertengisasi ini. Selain itu, dari tahap ini juga memiliki tiket berhasilan yang cukup tinggi, sekitar lebih dari 50%. Setelah melalui tahap stimulasi ovarium, kemudian pengambilan sel telur, tahap selanjutnya yaitu fertilisasi. Pada tahap ini, sel telur dewasa akan dipindahkan ke dalam media kultur in vitro fertilization atau IVF, kemudian dipindahkan lagi ke dalam inkubator sambil menunggu pembuahan oleh sel sperma. Fertilisasi ini dapat dilakukan melalui inseminasi, di mana sperma dewasa akan ditempatkan secara bersama-sama dengan sel telur, kemudian di inkubasi semalaman atau bisa juga melalui ICSI atau intrasitoplasmic sperm injection, di mana tiap-tiap sel sperma akan disuntikan ke dalam sel-sel telur yang sangat matang. Setelah proses fertilisasi ini, sel telur tadi dipantau semalaman atau 24 jam, di mana terjadi pembelahan sel. Saat telah terjadi pembelahan sel hingga terjadi diferensiasi menjadi zigot, dia akan dipindahkan lagi ke dalam tuba falopi. Satu atau sampai empat zigot biasanya akan dipindahkan ke dalam tuba falopi melalui teknik bedah laparoskopi. Ada pun kelebihan dan kekurangan dari zigot intrafalobion transfer. Kelebihannya yang pertama yaitu, zigot ditempatkan di tubuh wanita untuk implantasi lebih cepat daripada dengan fertilisasi in vitro. Yang kedua, dapat meningkatkan keberhasilan kehamilan pada wanita berusia tua yang beresiko kesulitan hamil. Yang ketiga, memastikan langsung keberhasilan proses bayi tabung yang akan dilakukan. Dan yang keempat yaitu, lebih alamiah untuk mendapatkan anak. Kekurangan dari zigot intrafalobion transfer. Yang pertama, biaya yang relatif lebih tinggi. Dan yang kedua yaitu, perlunya dilakukan dua kali operasi bedah secara terpisah. Yaitu, satu untuk memindahkan sel telur, dan satu lagi untuk memasukkan zigot ke dalam tuba falopi. Oke teman-teman, jadi itu materi yang kami jelaskan tentang zigot intrafalobion. Semoga materi yang kami jelaskan teman-teman dapat mengerti dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like dan share untuk teman-teman yang lain.